selamat menikmati kita akan beli hosting atau domain untuk usaha kita yang kita lakukan baik nah sekarang kalian cari nama domainnya available atau tidak karena gini domain itu cuma ada satu nama di dunia artinya kalian cari domain yang belum terpakai nah nama domain juga harus kita pikirkan kalau misalnya kita pakaian .com pasti sudah ada mobil.com pasti masih sudah ada sepatu.com itu masih ada nah sekarang kita buka masterweb.com dari sini kita lihat masterweb.com silahkan dilihat nah dari sini kalau sudah buka kita lihat hosting UMKM disini jadi server hosting lalu hosting UMKM kita klik kita klik di paling murah saja di harga Rp19.900 per bulan nah disini kita klik order plus C panel jadi teman-teman buka itu masterweb.com lalu buka hosting disini hosting atau server kita pilih UMKM lalu disini kita pakai yang pakai Lucky nah kalau misalnya teman-teman itu sudah mengerti yang namanya IoT ini sebenarnya suatu bagian dari IoT dimana kita bisa membeli yang kita butuhkan yang kita butuhkan misalnya disini ada 2GB udah perlu cukup ya 2GB gak perlu 5GB nggak perlu 10 gitu kan ya atau kita juga memposting foto-foto yang tidak besar juga paling besar kalau foto yang kita hosting berapa sih dalam foto misalnya 1 foto itu paling berat ya 4MB gitu kan ya kalau 2GB dibagi 4MB udah ada 500 foto kan gak sebesar itu gak sebanyak itu gitu ya apalagi foto yang saya yang namanya toko online saya itu fotonya itu kecil-kecil gitu ya satu foto itu sekitar 100GB jadi sangat kecil sangat agile sangat enak untuk di hosting nah nantinya kalau teman-teman punya foto dari usaha kalian jangan lupa lihat ukurannya karena semakin besar foto semakin besar juga semakin lama untuk mengaksesnya nah semakin lama orang untuk mengakses web kita semakin males sama web kita ya dan itu orang mempunyai atau netizen atau orang yang mengakses internet mempunyai habitat one click away apa itu one click away ketika dia mengeklik tombol X di atas sini kita udah gak bisa terkoneksi apa-apa sama orang itu dia pelanggannya sudah kabur seperti itu nah itu harus hati-hati jadi bagaimana caranya kita mempunyai web yang responsif mempunyai web yang cepat tanggap seperti itu supaya pelanggan kita tidak kabur oke setelah tadi kita buka master web kita klik hosting lalu klik hosting UMKM lalu sampai di sini kita lihat kita klik untuk order plus cpanel silahkan diikutin di klik order cpanel lalu di ketik namanya apa kebutuhan nama domain istilahkan nama domainnya apa nah ini tadi kalau kita lihat di sini gratisnya adalah nah di sini adalah gratis domain dot com berarti kita ikutin aja gratis domain dot com kita ikutin aja pak saya mau saya mau saya punya dot com misalnya nama saya adalah nama nama usaha dot com lalu juga bisa ada pak dot ko dot id bisa juga pak tambahin apa itu namanya dot info tambahin lagi dot id bisa aja bisa tapi itu berbayar semua seperti itu nah biaya per bulannya masing-masing berbeda dot com untuk sampai saat ini masih tetap 8 dolar 8 dolar kayaknya sekitar 125 ribu per tahun seperti itu jadi biayanya ini adalah biaya per tahun sama kalau kita kalau tadi ada rumah ada tanah ada sertifikat gitu kan ya membayar PBB membayar PBB juga kan ya PBB itu juga per tahun gitu pak bisa gak satu desain satu satu development web jadi webnya udah jadi gitu ya pak ya itu untuk punya dot com dot ko dot id dot info dan ini ngarah ke situ semua bisa gak bisa gitu ya sama kayak rumah rumah bisa kita kasih jalan belakang kita bisa kasih jalan di sampingnya gitu sama analoginya nah sekarang kita lihat disini cari dulu nama domainnya apa sudah ada atau belum silahkan di klik lalu ditulis nama domainnya apa saya akan mencontohkan nama yang sering dipakai untuk toko online misalnya pakaian dot com kalau saya lanjutkan apakah bisa nah di bawahnya kalau sudah dipakai sama orang akan ada tulisan maaf sudah diambil orang gitu jadi carilah domain yang belum dipakai sama orang seperti itu misalnya pakaian handy dot com gitu ya pasti belum dipakai orang dong coba kita lihat apakah dipakai orang atau tidak ternyata dipakai nah tersedia pesan sekarang oh ini salah ya ini satu tahun 95 ribu tapi dua tahun segini tiga tahun segini empat tahun segini tapi sebenarnya ini harganya per tahun 125 ribu menurut ketentuannya tapi ini mungkin diskon ya kalau ini kan bagi dua sama 125 ribu gitu kita ambil yang satu tahun aja jangan yang dua tahun satu tahun lalu lanjutkan sedia pesan sekarang satu tahun lanjutkan oke sudah bisa mengikuti bisa ya nah setelah ini klik siklus billingnya adalah per tahun 2, 3, 8 per tahun domain gratis nah carilah yang domain gratis kalau yang tadi kita harus bayar sendiri domainnya 95 ribu plus 6 kali ini gitu sorry 95 ribu plus 1, 1, 1, 9 gitu jadi sama aja jatuhnya mendingan ini per tahun gratis domain kita klik gratis domain oke nah lalu ininya dari ktfp 0 kita gak usah pakai ini juga gak usah kita pakai sekali bayar sekali bayar deposit cantik nama cantik gak perlu ini adalah customize yang biasa dilakukan ISP untuk menambah penghasilan atau pundi-pundi mereka gitu kita gak perlu yang namanya deposit gak perlu yang namanya username cantik gitu kan ya karena username cantik ini username untuk login ke cpanel bukan untuk login ke website kita gitu nanti kalau misalnya kita pakai wordpress nanti username sama passwordnya ya kita yang set sendiri gitu tapi kalau login ke cpanel nah ini kita gak usah perlu username cantik itu gak usah perlu kita gak perlu upload data di vd upload data di cd itu gak perlu karena apa kita gak akan memakai itu lalu lokasi server kita pilih Indonesia tapi kalau mau luar negeri bisa biasanya luar negeri itu digunakan untuk bisnis-bisnis yang banyak di luar negeri kayak gitu kan atau bisnis yang menyalahi atau tidak memenuhi aturan dari Indonesia seperti itu kita lihat Indonesia gitu aja lalu lanjutkan baik setelah itu ini gak usah proteksi gak apa-apa lanjutkan saja lanjutkan aja keluar bilingnya keluar bilingnya yang kami cover adalah biaya yang dibayar saat ini setahun ini atau setahun ke depan adalah 262 ribu seperti itu nah nantinya kalau usaha kalian itu sudah berjalan jangan lupa untuk membayar hostingnya juga bayar hostingnya adalah 404 ribu 500 per tahunnya jadi periode pembayarannya adalah 22 November 2019 ditagi gitu biasanya nanti akan menghubungi bapak dan ibu sekalian menghubungi teman-teman semuanya untuk reminder reminder tolong bayar dong tolong bayar dong dan sebagainya sudah ini silahkan check out silahkan teman-teman semua bapak ibu tulis nama depan nama belakang alamatnya dimana nama organisasi apa emailnya apa semuanya ya tolong gunakan alamat yang sesungguhnya alamat email yang sesungguhnya telepon yang sesungguhnya jangan ngacak gitu ya karena nanti kunci untuk membuka website-nya itu akan dikirimkan via email itu nomor handphone-nya juga silahkan bapak ibu teman-teman semuanya untuk nulis misalnya seperti itu nah bapak ibu silahkan tulis-tulis saja lalu password ini adalah password yang digunakan untuk masuk ke klien bukan-bukan ini jadi ada klien lalu klien dalam web itu nah kalau misalnya saya boleh bilang berapa banyak password yang akan kita gunakan itu setidaknya ada tiga nah kita akan nge-set password ISP password untuk ke master web tadi lalu ada password juga untuk ke C-panel ada password juga untuk ke web kita jadi ada berapa password minimal ada tiga password sama gak apa-apa tapi biasanya C-panel dan apa itu mempunyai karakteristik khusus untuk setiap passwordnya saya belum lihat misalnya harus hexadecimal harus ada nomor harus ada apa itu namanya angka huruf gitu ya ada huruf ada angka atau ada yang pakai tanda baca harus pakai kapital nah gitu nah seharusnya bapak ibu teman-teman semuanya kalau misalnya bicara masalah password itu mempunyai generate sendiri for example misalnya ini untuk web gitu kan kita bisa pakai misalnya depannya web kalau facebook depannya fc misalnya atau fb gitu depannya harus kapital terus namanya kita misalnya namanya kita terus tanggal lahir 26 terus tanda seru misalnya seperti itu nanti kalau misalnya kita punya password lainnya ya tinggal ganti aja prefixnya depannya apa seperti itu jadinya teman-teman bapak dan ibu semuanya bisa ngerti pasti passwordnya ini seperti itu tapi ini aman nah ini silahkan bapak ibu teman-teman semua menjadi generator sendiri depannya saya mau angkar dulu boleh gitu atau mau depannya harus kapital dulu atau nama saya harus kapital dulu boleh gitu silahkan oke kalau sudah ini password nah ini ada karakteristik password disini ada dan celakanya bukan celakanya sih ya banyak website yang di loginnya itu tidak memunculkan karakteristik ini gitu kan saya tuh bingung kalau misalnya ini passwordnya apa ya gitu saya sering lupa password karena karakteristik setiap login setiap website itu berbeda nah disini harus ya menggunakan upper dan lower case harus menggunakan simbol dan jangan menggunakan dictionary words artinya jangan menggunakan kata-kata yang ada dalam kamus nah seperti itu oke baik kalau misalnya sudah itu di klik saya telah membaca dan menyetujui aturan dan penggunaan klien klien gitu ya lalu kita selesaikan pesanan tapi untuk keperluan penyelanggunaan mohon maklum bahwa IP anda tercatat jeng-jeng gitu artinya apa nanti kalau misalnya ternyata itu digunakan untuk website yang menyalai aturan dari pemerintah misalnya judi gitu kan ya itu akan bisa terdeteksi oh ini yang mengkrit trilogi nah gitu pasti orang trilogi yang ada disini itu seperti itu nah kalau misalnya namanya sudah sudah diambil gitu kan ya bisa menggunakan desk desk itu strip misalnya mo strip bisa pakai dash gitu misalnya kedai unik kedai strip unik gitu ya itu juga bisa atau dengan nama yang lain untuk membranding gitu misalnya yang kalah itu adalah Garuda Indonesia Garuda Indonesia disambung semua itu sudah dibeli orang dan itu bukan maskapai yang maskapai Garuda strip Indonesia kalau gak salah itu banyak sekali itu normal mau bisa sudah dipakai sama orang gimana nih pakai strip juga bisa atau pakai nama sendiri gitu kalau gak salah kalau KFC untuk pesannya itu kita gak bisa menggunakan KFC.com tapi KFC.com gitu dia harus pakai kata-kata yang tambahan di belakangnya seperti itu karena itu terpisah nah itu juga boleh kalau misalnya berhasil membranding seperti itu misalnya kalau ada lagi apa namanya mengganti domainnya misalnya extensionnya adalah .id .id gitu itu juga bisa baik kalau begitu cukup sudah untuk pelatihan pada hari ini kita mengenali hari ini kita mengenali masalah e-bisnis domain hosting dan desain pada tahap dasarnya untuk minggu depan saya akan menjelaskan bagaimana untuk membuat website menggunakan CMS dari WordPress yang sangat mudah dan tidak perlu menggunakan bahasa pemergaman apapun terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton